ini 250 mili air airnya ya teman-temannya 250 mili airnya yang ini yang 300 terus Halo selamat datang kembali di channel youtube otosaha kali ini kita mau berbagi cara pembuatan dengan keripik bayang bumbu halusnya pakai apa-apa aja Mas jadi di deskripsi ya Oh ya itu bumbu halusnya kita tinggal ditulis di deskripsi diberapa siung tinggal ditumbuk halus aja Maya ini untuk tepungnya menggunakan 250 gram tepung beras ditambah dengan 50 gram tepung tapioca tepung beras ditambah tepung tapioca untuk airnya sekitar 250 mili untuk kentalannya kalau bisa lebih kental dia lebih tebal tebal nempel di 250-300 mili kalau misalnya mau tebal berarti dia dikurangin airnya kalau misalnya mau tipis bisa lihat kekentalannya ya telur satu oke ini ada usahakan menggunakan burun bayangnya itu yang lebar ya lebar seger nah ini teman-teman tips buat teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi goreng keripik seperti ini kalau misalnya memang udah mateng tuh berarti udah nggak ada lagi gelembung-gelembungnya oke teman-temannya dia udah minyaknya itu udah tenang nah itu boleh nanti kita keripiknya kita angkat oh kalau minyaknya udah tenang tuh berarti udah bila diangkat Maya ya mak oke nih sambil menyelesaikan semua ini hasilnya seperti hasilnya seperti ini ya teman-teman ya nah keripik bayang menggunakan 250 mili airnya kalau yang ini yang baru menggunakan 300 mili 300 mili teman-teman bisa pilih mau yang 300 mili dia 200 mili dia agak lebih tebal ini 250 mili air-airnya ya teman-temannya 250 mili airnya yang ini yang 300 mili airnya nah ini juga rencana kita untuk usaha kita di sini Maya kalau di sini nih biasanya pasarannya itu satu kilonya itu 100 ribu teman-teman satu kilonya ini ini buji cuman baru berapa ini cuman baru 400 gram aja nih karena ringan kan karena ringan ya kerepeknya jadi soal 100 kilo tuh banyak kita teman-teman ya besar ya jadi harga harga pasarnya 100 ribuan teman-teman kalau yang mau pesan nanti kita ada nomor WhatsAppnya kita untuk area area kita lah ya area Sintang dulu ya ada nomor WhatsAppnya kita bakal open order keripik pokoknya iya nanti ada kiripik-kiripik lainnya juga ya Insyaallah Oke mungkin sampai di sini dulu teman-teman video kita kali ini untuk yang pertama kali mampir jangan lupa tekan tombol subscribe-nya tekan tombol like-nya dan untuk para subscriber kita jangan lupa like comment dan share serta share ke media media sosial teman-teman teman-teman lainnya ya teman-temannya jika video ini sangat-sangat bermanfaat ataupun dari video ini teman-teman punya ide juga Oh iya teman-teman lupa saya satu lagi kalau memang teman-teman mau buat variasi itu ya variasi rasa mungkin ada rasa keju rasa barbecue atau rasa pedas itu teman-teman bisa pakai bubuk-bubuk yang ada di pasaran tinggal pakai aja teman-temannya tinggal ditaburin aja Nah kalau untuk yang mau mengetahui cara buat bubuk cabai yang pedas dan enak itu nanti ada di deskripsi link kita di bawah ya teman-temannya tinggal klik aja Oke mungkin sekian dulu dari channel YouTube kota usaha kali ini idenya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati